12 Makanan Yang Mengandung Serat Larut Tinggi Serat adalah nutrisi penting yang lekat dengan kesehatan sistem pencernaan. Secara sederhana serat mengacu pada karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Baik serat larut maupun tidak larut dapat membantu mengosongkan fesis dan dapat digunakan sebagai sumber makanan untuk bakteri baik di usus besar. Serat larut sendiri dapat menarik air ke dalam usus yang akan melunakan fesis dan membantu buang air besar secara teratur. Efek ini bukan hanya akan membantu Anda merasa lebih kenyang dan mengurangi sembelit, tetapi diakini juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Berikut adalah 12 Makanan Yang Mengandung Serat Larut Tinggi Yang pertama, Kacang Hitam Kacang hitam atau dikenal juga sebagai kacang penyuk karena memiliki tekstur yang keras mirip cangkang, dilaporkan bukan hanya mengandung tinggi protein. Kacang hitam juga termasuk makanan tinggi serat larut. Satu cup atau setara 172 gram kacang hitam bisa mengemas 15 gram serat atau 40-60% dari jumlah kebutuhan sehari-hari. Kacang hitam mengandung pektin, sejenis serat larut yang menjadi gel dalam air. 2. Kubis Brasel Tidak dapat disangka bahwa kubis brasel dikemas dengan banyak vitamin dan mineral bersama dengan berbagai agen pelawan kanker. Tak hanya itu, kubis brasel adalah sumber serat yang bagus dengan 4 gram per cup atau setara 150 gram bahan. Serat larut dalam kubis brasel dapat digunakan untuk memberi makan bakteri usus yang menguntungkan. Ini menghasilkan vitamin K dan vitamin B bersama dengan asam lemak rantai penek yang mendukung lapisan usus. 3. Alpukat Alpukat adalah sumber lemak tajenuh tunggal, kalium, vitamin E, dan serat makanan yang sangat baik. Satu buah alpukat ukuran sedang bisa mengandung 13,5 gram serat makanan. Sementara satu porsi atau sepertiga buah alpukat bisa menyediakan sekitar 4,5 gram serat, yang 1,4 gram diantaranya adalah serat larut. Kayakan serat larut dan tidak larut, alpukat sangat menonjol dalam hal ini. 4. Ubi Jalar Ubi Jalar tinggi kalium, metakarotene, vitamin B, dan serat. Hanya satu ubi jalar berukuran sedang dengan mencukupi lebih dari 400% dari jumlah kebutuhan vitamin A harian. Untuk serat, rata-rata satu buah ubi jalar bisa mengandung sekitar 4 gram nutrisi ini dan hampir setengahnya adalah serat larut. Oleh karena itu, ubi jalar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total asupan serat larut Anda. 5. Brokoli Brokoli adalah sayuran yang tumbuh dengan baik di musim dingin. Sayuran ini termasuk sumber makanan bergizi. Brokoli terbukti tinggi vitamin K yang membantu pembekuan darah dan merupakan sumber folat, kalium, dan vitamin C. Brokoli juga termasuk sumber serat makanan yang baik dengan 2,6 gram per 100 gram dan lebih dari setengahnya adalah serat larut. Jumlah serat larut yang tinggi dalam brokoli dapat mendukung kesehatan usus dengan memberi makan bakteri baik di dalam usus besar. Bakteri ini dapat menghasilkan asam lemak rantai pendek yang bermanfaat seperti butirat dan asetat. 6. Lobak Nutrisi yang paling melimpah dalam lobak adalah kalium, diikuti oleh kalsium dan vitamin C, serta vitamin K. Lobak juga bagus untuk meningkatkan asupan serat tubuh, di mana dalam 1 cup 164 gram lobak matang bisa mengandung 5 gram serat yang 3,4 gram diantaranya merupakan serat larut dalam air. 7. Buah Pir Pir adalah buah yang berfungsi sebagai sumber vitamin C, kalium, dan berbagai antioksidan yang baik. Tak hanya itu, buah pir adalah sumber serat yang sangat baik dengan 5,5 gram dalam 1 buah berukuran sedang. Serat larut menyumbang 29% dari total kandungan serat makanan pada buah pir, di mana bentuk utamanya adalah pektin. Karena kandungan fruktosa dan sorbitolnya yang tinggi, pir terkadang memiliki efek pencahar. 8. Kacang Merah Kidney beans atau kacang merah adalah sumber serat makanan, karbohidrat kompleks, dan protein yang bagus. Kacang merah juga hampir bebas lemak dan mengandung beberapa kalsium dan zat besi. Kacang merah merupakan sumber serat larut yang baik, terutama pektin. Namun beberapa orang menganggap kacang merah sulit dicerna, jika Anda seperti itu, mulailah meningkatkan asupan kacang merah secara perlahan untuk menghindari perut kembung. 9. Wartel Wartel adalah salah satu sayuran paling populer dan lezat di dunia. Direbus atau dikukus, wortel adalah bahan utama dalam banyak resep. Wartel juga dapat diparut menjadi salad atau digunakan untuk membuat makanan penutup seperti kue wortel. Selain nikmat, wortel adalah makanan yang bergizi. Wartel dikemas dengan beta-karoten, beberapa di antaranya diubah menjadi vitamin A. Seperti sudah diketahui bersama, asupan vitamin A dapat mendukung kesehatan mata. Tak hanya vitamin A wartel termasuk makanan yang mengandung serat cukup tinggi. 10. Apple Merangkum Medical News Today, Apple adalah buah yang mengandung banyak vitamin dan mineral dan merupakan sumber pektin serat larut yang baik. Pektin apa dilaporkan memiliki banyak manfaat kesehatan seperti penurunan resiko penyakit jantung dan peningkatan fungsi usus. 11. Jambu Biji Jambu biji tak hanya kaya akan vitamin C, namun juga sanggup menawarkan cukup serat makanan. Satu buah jambu biji dapat mengandung 3 gram serat makanan, di mana sekitar 30% di antaranya adalah serat larut. Buah ini telah terbukti bisa menurunkan gula darah, kolesterol total, triglycerida, dan kadar kolesterol jahat LDL pada orang sehat. Sebagian dari manfaat ini mungkin karena jambu biji mengandung pektin serat larut yang dapat menunda penyerapan gula. Dan yang terakhir, Biji Bunga Matahari Biji bunga matahari atau sering kita temui dalam bentuk waci adalah camilan enak dan bergizi. Biji bunga matahari bisa mengandung sekitar 3 gram serat makanan per seperempat kap, di mana 1 gram di antaranya adalah serat larut. Selain itu, biji bunga matahari kaya akan lemah tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, protein, magnesium, selenium, dan zat besi sehingga baik diasup untuk kesehatan. Itulah 12 makanan yang mengandung serat larut tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!